Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewa Indra meminta pertolongan kepada Dewi Parwati karena putranya telah diculik oleh iblis. Ganesha kemudian berkata bahwa hanya Kartikya yang mampu menyelamatkan putra Dewa Indra. Parwati berkata, Ganesha beritahu saudaramu bahwa saya membutuhkannya sekarang. Ini adalah perintah saya baginya untuk segera datang ke sini. Ganesha kemudian pergi menemui Kartikya dan memintanya untuk pergi ke Kailas atas perintah Parwati. Tanpa menanyakan apapun Kartikya kembali ke Kailas dengan cepat dan di Kailas Dewa Indra berkata, Pangeran Kartikya, Jenderal Tentara Dewa, tolong aku selamatkan anakku Jayanta dari iblis yang kuat itu. Kami semua para dewa bersama-sama tidak bisa mengalahkannya. Saya telah mengatakan kepada Dewi Parwati, jika anda dapat membawa anak saya kembali saya akan. Tapi sebelum Dewa Indra mengatakan sumpahnya kepada Kartikya, Ganesha menyelah dengan berkata, Saudaraku ada Jenderal Tentara Dewa, karenanya itu adalah tugasnya untuk melindungi kalian dan kakak pasti akan menjunjung tinggi janji yang diberikan oleh ibu. Kartikya mengangguk dan Parwati berkata, Kartikya, saya memberikan janji saya kepada Dewa Indra. Kartikya berkata, ini adalah tugas terbesar saya untuk menegakkan janji anda. Semua yang anda katakan adalah pasti bagi saya ibu. Dewa Indra, perintah ibuku adalah yang terpenting bagiku. Jadi jangan khawatir, aku akan membawa putramu Jayanta kembali hidup-hidup, dimanapun dia berada. Mahadewa muncul di sana dan berkata, anakku ada banyak iblis, itu adalah klan iblis yang harus dibunuh. Anda dilahirkan untuk mengakhiri garis mereka. Ini adalah waktunya. Kartikya berkata, siapa mereka ayah, saya belum pernah mendengar tentang mereka. Mahadewa berkata, perhatikan aku baik-baik. Klan mereka dimulai dengan putri raja iblis, Asurendra, dan istrinya, Mang Lakhesi. Putrinya bernama Surashai. Dia sangat mencintai orang tuanya dan dia memiliki kekuatan iblis yang besar. Dia ahli dalam sihir. Ketika itu, Surashai mendengar informasi kekalahan ayahnya dalam perang melawan para dewa. Sehingga dia dengan cepat pergi ke medan pertempuran. Di sana dia melihat ayahnya sedang sekarat di mana tubuhnya terdusuk banyak tombak. Surashai berkata, ayah katakan padaku siapa yang melakukan ini padamu. Raja berkata, Dewa Indra. Raja kemudian menceritakan bagaimana pertempurannya melawan para dewa. Saat itu dia melempar banyak tombak kepada para dewa. Dan para dewa dapat dengan mudah menangkap tombak-tombak itu. Melihat itu, Raja Iblis mengeluarkan cakranya sambil berkata, Jangan terlalu gembira atas kemenangan kecil ini. Sekarang hadapi kemarahan cakra saya. Sebelum Raja Iblis melepaskan cakranya, para dewa melempar tombak mereka dan menusuk tubuh Raja Iblis. Setelah menceritakan semuanya kepada putrinya, Raja Iblis meninggal dunia. Di depan mayat ayahnya, Surashai berkata, Para dewa, kalian semua membunuh ayahku dengan delapan tombak. Jadi aku akan membalas dengan kemarahan delapan kali lipat. Saya Putri Raja Iblis. Surashai dengan ini bersumpah bahwa meskipun seorang wanita, saya akan menghukum pelakunya selama 108 tahun. Kalian berpikir kalian sangat gagah berani. Sekarang kalian akan menyaksikan kekuatan seorang wanita. Aku akan menghapus jejak kalian dari delapan alam. Surashai kemudian bersiap membakar tubuh ayahnya sebagai penghormatan terakhirnya. Tapi tiba-tiba Resi Sukracarya muncul dan berkata, Jika anda menyerang sekarang, anda akan menemui akhir yang sama. Surashai sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji kemampuan ilusimu. Rasa haus anda akan pembalasan hanya akan dipadamkan ketika anda menciptakan Ilusi yang dapat menipu bahkan musuh yang paling hebat sekalipun. Jangankan para dewa bahkan resi terbesar pun tidak boleh mengetahui rahasia anda. Kemudian putra-putramu akan membangun klan Asura yang akan cukup mampu untuk memperbudak para dewa. Jadi katakan padaku apakah anda siap untuk tugas ini. Resi Sukracarya kemudian membakar tubuh Raja Iblis. Mahadewa berkata, Pertempuran dewa dan Asura yang telah berakhir dengan kematian Raja Iblis kini telah berubah menjadi pertarungan balas dendam. Surashai hanya punya satu aspirasi, hanya satu tujuan, yaitu balas dendam dan penghancuran para dewa. Api pembekaran ayahnya telah menyalakan percikan di dalam dirinya. Surashai berkata, Aku akan melakukan apapun untuk membalaskan dendam ayahku. Ganesha berkata, Apa yang terjadi setelah itu ayah? Bisakah putri Iblis Surashai mencapai tingkat ilusi tertinggi? Mahadewa berkata, Ya Ganesha, Guru Iblis Sukracarya melatihnya dan Surashai sendiri juga melakukan beberapa upaya. Saat itu Sukracarya terpengaruh oleh ilusi yang dibuat oleh Surashai sehingga dia melihat sungai yang sebenarnya tidak ada sungai, siang dan malam berganti dengan cepat. Surashai muncul di sana dan berkata, Salam Guru. Rasi Sukracarya berkata, Keberhasilan Anda telah memuaskan dahaga saya. Anda telah membuat saya bahagia dengan mengambil bentuk terbesar dari Iblis. Sebuah ilusi yang bahkan aku tidak bisa mengenalinya. Air terjun, malam berubah menjadi siang. Luar biasa, ini benar-benar menakjubkan. Surashai berkata, Guru, ini adalah hasil dari pelatihan Anda. Sukracarya berkata, Surashai, jika aku gurumu gagal mengenalimu, maka tidak akan ada yang bisa mengenalimu juga. Jadi saya memberi Anda nama baru untuk mencapai puncak kesuksesan baru ini, yaitu Iblis Maya. Surashai berkata, Guru, rasa haus saya tidak akan terpuaskan sampai saya menyelesaikan balas dendam saya. Saya tunggu perintah Anda selanjutnya. Sukracarya berkata, Sekarang, Anda harus melahirkan keturunan Iblis yang kuat dan bersiaplah untuk seorang anak yang akan meremehkan segala sesuatu di dunia ini. Seorang ahli waris yang aumannya akan membungkam auman semua singa. Seorang pewaris yang akan lebih kuat dari semua gajah yang disatukan. Seorang pewaris yang akan keras kepala dalam setiap pengejarannya. Seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Surashai berkata, Ya Guru, Ini juga keinginan saya. Apa yang harus saya lakukan? Resi Sukracarya berkata, Hanya seorang resi agung yang telah mencapai kekuatan meditasi agung melalui meditasinya yang dapat memberi Anda pewaris seperti itu. Dia adalah resi kesiapa yang agung. Surashai kemudian memulai rencananya dan dia merasakan kehadiran resi kesiapa ketika sedang mencari tempat untuk berberitasi di hutan. Dan Iblis itu menciptakan ilusi yang sulit dipahami. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi Surashai ketika dia menarik resi ke pertapaan ilusinya melalui mantra sihirnya. Surashai kemudian menyamar menjadi wanita pertapa yang cantik dan di dalam hutan itu dia menciptakan gubuknya. Mendengar suara orang yang berdoa. Resi kesiapa berjalan ke arah sana dan di sana dia melihat tempat yang indah. Resi berkata, Luar biasa, tempat ini sangat cocok untuk meditasi saya. Surashai berkata, Resi, selamat datang. Semua doaku telah selesai hari ini dengan kedatanganmu. Keinginan saya untuk melayani seorang resi besar seperti Anda telah terpenuhi hari ini. Resi kesiapa berkata, Dewi, saya terpengaruh melihat kebersihan dan kedamaian pertapaan Anda. Surashai berkata, Resi, saya hanya memiliki satu harapan bahwa seorang resi agung harus mengambil keuntungan dari pertapaan saya suatu hari nanti. Terimalah pertapaan saya, guru. Silahkan duduk. Resi kesiapa yang sedang mencari tempat untuk bermeditasi menerima permintaan Surashai. Dan resi kesiapa jatuh ke dalam perangkapnya. Surashai mulai menipu dengan membuat cacing melayani resi kesiapa dan dia sendiri menjauhkan diri dari pelayanan. Dan suatu hari, ketika resi kesiapa membuka matanya, Resi berkata, Dewi, saya bermeditasi untuk waktu yang lama. Dan Anda telah melayani saya dengan penuh pengabdian. Saya senang dengan pelayanan Anda. Saya ingin memberkati Anda. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya akan memberi Anda janji saya. Saya akan memberimu apa yang kamu cari. Surashai berkata, Jika Anda benar-benar ingin memberkati saya, maka terimalah saya sebagai istri Anda. Ayah dari anak-anak saya. Resi kesiapa berkata, maka jadilah itu. Akhirnya mereka menikah, dan ketika waktunya tiba untuk mengabulkan permintaan keduanya, Surashai meminta anugerah lain. Surashai berkata, Anak-anak kita harus hebat dan berkasa. Jadi beri aku janjimu, suami. Pada saat persatuan kita, Anda akan mengambil bentuk yang sesuai dengan milik saya. Resi kesiapa berpikir, ini permintaan yang aneh. Apa perlunya ini? Dia telah mengabdi kepada saya dan saya telah memberikan janji saya. Resi berkata, Baiklah, maka jadilah itu. Dewi Surashai mengambil bentuk Dewi Bunga dan melihat itu resi kesiapa mengambil bentuk Pangeran sehingga mereka akan melahirkan seorang putra yang pancarannya akan menaklukkan semua bunga. Melihat kelahiran putranya bersama para prajuritnya, Surashai berkata, Anakku membawa cahaya seribu bunga dan karenanya saya menamainya Surah Patman. Setelah itu, Surashai mengambil bentuk singa dan resi mengikuti mengambil bentuk singa. Penyatuan mereka akan melahirkan seorang putra yang auman dasyatnya membuat singa-singa ketakutan. Saat putra keduanya lahir bersama dengan pasukan singa, Surashai berkata, Anakku yang wajahnya mirip singa, aku menamaimu Sinha Muka. Melihat itu resi kesiapa berpikir, mengapa dia mempersiapkan pasukan iblis. Tapi Surashai kemudian mengambil bentuk gajah dan resi mengikutinya mengambil bentuk gajah dan mereka akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya lebih besar daripada seribu gajah. Saat putranya lahir, Surashai berkata, Namamu adalah Gajah Muka yang memiliki kekuatan gajah. Surashai kemudian mengambil bentuk domba dan melihat itu resi mengambil juga bentuk domba. Penyatuan mereka akan melahirkan anak yang keras kepala seperti domba jantan dan tidak ada yang bisa mendorongnya kembali. Sehingga lahirlah anaknya yang keempat dan dia adalah iblis wanita bernama Ajam Muki. Surashai berpikir, saya memiliki anak-anak yang hebat dan pasukannya. Segera saya akan membelas dendam kepada para dewa. Mahadewa berkata, Resika siapa mencoba untuk menempatkan mereka di jalan yang benar tetapi Surashai dipenuhi dengan kebencian dan dengan demikian kebencian itu mencapai anak-anaknya juga. Jalan kebenaran penuh dengan kesulitan tetapi seseorang mencapai tujuannya. Pada hari, kita goyah ke jalan kejahatan, kita menyegel, nasib kita hanya untuk dikutuk. Saat Resika siapa mengajari putra-putranya dengan kebaikan, Surashai muncul dengan wujud iblisnya sambil berkata, tidak ada gunanya. Anak-anak saya tidak membutuhkan pengetahuan tentang aturan yang benar. Mereka harus belajar sihir. Sihir akan membawa kemuliaan bagi mereka dan mereka dapat menguasai alam semesta. Melihat wujud iblis istrinya, Resika siapa terkejut dan berkata, Anda adalah iblis. Anda telah menipu saya. Tiba-tiba semua ilusi menghilang dan resi berpikir, ini semua hanya mantranya. Dia adalah putri Surendra. Dia dimakan oleh rasa balas dendam. Untuk menanam benih balas dendam di hati anak-anaknya, Surashai membawa mereka ke tempat itu dan menunjukkan kepada mereka saat ayahnya dibunuh. Anaknya berkata, kami pasti akan memenuhi janji ibu kami. Resi Sukacarya berkata, tapi setelah itu mereka akan membutuhkan pengaman. Mereka akan menemukannya dalam anugerah Dewa Siwa. Mendengar saran itu, anak-anak Surashai melakukan pengorbanan yang besar dengan mengorbankan diri mereka ke dalam api suci. Sehingga melihat itu, Mahadewa muncul di sana untuk memberi mereka anugerah. Surah Patman berkata, beri kami kekuatan besar sehingga tidak ada senjata yang bisa mengalahkan kami. Hanya anakmu yang lahir, hanya dari esensimu tanpa kontribusi ibu dalam kelahirannya yang bisa mengalahkan kami. Beri kami anugerah Tuhanku, bahwa seluruh alam semesta beserta alam para Dewa berada di bawah kekuasaan kami. Dan saya menjadi pemilik kereta tercepat di seluruh alam semesta. Tubuhku menjadi kebal dan kuat bahkan jika terbelah dua. Dia bisa menyatu lagi. Mahadewa kemudian memberikan anugerah itu. kemudian memberikan anugerah itu. Terima kasih telah menonton!